Halo Cuy, mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang tanggal Tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 13, 19, 19, 2019 Gue terpaksa harus menjual si Ini monitor gue yang Kecil ini, 24 in Udah dibeli Sama seseorang yang Ada di Bekasi Ini pembelinya Udah dibeli sama dia Jadi Monitor ini akan Saya jual Monitor ini akan saya jual Kenapa saya jual? Gue butuh yang praktis Di era seperti Jaman Era 2000 Di era abad ke-20 ini Gue gak pengen Sesuatu yang ribet Untuk melakukan sesuatu gitu Jadi gue pilih laptop Karena laptop bisa dibawa kemana-mana Gue bisa ngedit di hotel Gue bisa Main game dimanapun Di cafe Dengan layar yang sudah full HD Jadi gue gak perlu si monitor ini lagi Akhirnya Gue jual Gue jujur banyak pengalaman Tentang monitor ini Bagus banget Bagus banget Jelas Dibandingkan laptop saya Monitor ini Kehitamannya itu Sangat Hitam gitu Kalau ini kan agak brightness Kalau di laptop saya itu agak brightness Masih ada putih-putih gitu loh Masih cerah Tapi kalau monitor ini gak coy Hitamnya bener-bener hitam Dan jujur gue banyak Banyak kenangan Di monitor ini Dan akhirnya saya jual Oke ini dia pengalaman Tentang monitor Samsung 24 in Dengan panel PLS Oke yang gak tau PLS itu apa Jadi PLS itu adalah Singkatan Dari IPS Jadi Teman-teman Teman-teman biasanya kenal Sama IPS panel Full HD Kayak gini Ini IPS Full HD Ini versinya laptop Agak Agak Cerah ya Nah Kalau di Samsung Ada namanya PLS Mereka menyebut IPS nya Samsung Itu adalah PLS Nah ini Samsung LED monitor ini Dia pake Panel PLS Gue jujur Banyak pengalaman Banget tentang Monitor ini Banyak Kesan yang Sangat-sangat Berkesan di monitor ini Gue sering Editing video Disini Gue sering main game Disini Gue juga sering Streaming Menggunakan OBS Di monitor ini juga Banyak banget Ke pengalaman gue Tentang monitor ini Yang gue rasa Sangat-sangat Membunyi banget Dah Monitor ini Untuk tipe Detailnya Gue lupa Poco SS Gitu lah S20 S24 LED TV Samsung Ntar deh Gue Cantumin Deskripsi Di bawah Untuk tipe Dan model Monitor ini Ini Joss banget Untuk Desain Atau Gaming Ini sangat-sangat Mumpuni Banget Gue Beli di tahun 2018 Desember Desember Akhir Dan Setelah saya Berhasil beli laptop Jadi PC-nya Saya jual Dan yang tertinggal Hanya keyboard Dan Si Monitornya ini Dan Memang sih Beberapa minggu yang lalu Sudah saya cantumkan Iklannya di Tokopedia Saya jual murah Karena dulu saya belinya sekitar 1.400.000an Kalau gak salah Dan saya jual sekitar 1.2 juta Karena kan Udah Ada lecet juga Lecet pemakaian Biasalah Ternyata plastik-plastik Di frame-nya ini Mudah 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 lecet ya Di frame-nya ini Ada lecet Terus Disini Tadinya gue pake Apa ya Saya pake kaki Terus Sering kepentok Sama si keyboard Akhirnya Saya kasih bracket Saya tempelin Di tinding Dan Meja saya Jadi agak luas Karena Saya tempelin Di tinding Karena Dan karena Udah gak ada lagi Kakinya ini Yang Bikin Sesek Meja Dan akhirnya Aman-aman aja Gue pake Selama setahun Desember Ketemu Desember Eh Desember Ketemu November Berarti 9 bulan Eh 11 bulan yang lalu Gue pake Ini Oke coy Kenapa gue jual Lagi-lagi gue Membahas ini Kenapa gue jual Mulai tor gue yang ini Dan Memutuskan untuk Hanya memakai laptop Saja Jadi Ibarna ya Susah Untuk dijelasin Ada fase Dimana Teman-teman juga Harus Mengupgrade Diri Diri sendiri Bukan Bukan upgrade Alatnya Bukan Tapi upgrade Tentang ketenangan diri Gitu Gue jujur Setiap pulang Gitu Gue ngeliat monitor Selalu gak tenang Gitu Ngerti gak maksud saya Jadi Yang gue upgrade Yang gue upgrade Sekarang tuh Bukan alatnya Tapi tentang Diri gue sendiri Gue pengen upgrade Ketenangan gue Gue pengen relax dulu Beberapa bulan ke depan Masih tetap upload Gue bakal upload Terus Video Gue gak peduli Gak ditonton juga Gak apa-apa Yang penting Ini bertujuan Untuk dokumentasi Diri saya sendiri Bukan Bukan Untuk mencari Sesuatu Gak Ya Kalau duat tonton Itu sebuah Feedback Dimana Galeri lo Sebenernya Youtube itu adalah Galeri Yang Gue simpan File-file Video gue Pengalaman gue Misalnya ke Bongo Ke Kunung Kunung gede Ke Ke Anjar Ataupun Waktu Cobain MRT Itu sebenernya Adalah Galeri Dimana Setiap Gue kangen Ataupun Saya kangen Sesuatu Saya kangen Promo Saya kangen Ke MRT Saya akan Lihat lagi Itu video Nah Feedbacknya Pada saat mereka Orang lain Nonton juga Itu Alhamdulillah Jadi intinya Seperti yang Saya bilang Pertama Yang saya upgrade Adalah bukan Tentang alatnya Tapi Diri saya Saya pengen tenang Karena Sebenernya Ide yang bagus Itu adalah Tentang ketenangan Tenang Tenang dalam artian Gimana ya Relax lah Gue pulang Gak Lihat Alat Terlalu banyak Radiasi Karena kan Alat ini Ada radiasinya Ini Monitor ini Gue pakai Satu jam Dua jam Itu Bikin Cepat Mata Cepat Capek Mata Gue Gatau Orang lain Tapi Gue Bener-bener Selama Hampir Satu tahun Ini Gue pakai Monitor Ini Pemakaian Dua jam Sudah pusing Tapi Kalau laptop Enggak Padahal Laptop Agak Biru Padahal Dari Warnanya Laptop Ini Lebih Biru Daripada Si Monitor Ini Gue Gatau Kenapa Mungkin Ya Tergantung Induk-induk Masing-masing Lebih Suka Laptop Atau Lebih Suka Monitor Samsung Dan Uangnya Nanti Juga Uangnya Nanti Juga Bakal Kemana Kalau Gue Jual Ini Juga Gue Bisa Deli Lagi Otomatis Yang Gue Upgrade Sekarang Itu Bukan Alatnya Itulah Pokoknya Oke Thank you For Watching Jangan Lupa Subscribe Like And Share Jika Kalian Suka Nama Video Ini Dan Nantikan Video Saya Selanjutnya Bye Suka Terima kasih telah menonton